Hai guys welcome back to my channel kepada yang baru jumpa channel nih Hai nama saya Rizka jangan lupa untuk tekan butang like comment dan subscribe kali ini saya mau kasih bersih peti sujuk so jumlah kasih kawan saya dan tengok-tengok macam mana saya kasih bersih ini sudah satu bulan setelah sedersi so inilah keadaan dia sangat bersepa dan kotor sekarang nih mau hujung bulan jadi peti sejuk pun tidak berapa full jadi masa sesuai untuk kasih bersih lah macam biasa keluarkan dulu barang-barang di dalam nih saya sudah tutup Swiss dia untuk kasih jimat elektrik setelah saya tidak suka dalam tubuh peti sejuk kalau takut di rosak ya tinggal ini barang-barang ya kasih keluar semua dan saya mau cuci dia punya bekas-bekas cuci pakai sabun kalau lap-lap saya nanti dia tidak tidak berapa bersih saya rasa sebab biasalah kalau ada belak kecil nih penuh dengan air manis-manis di dalam melangkasi masuk terus tempat-tempat di sini saya cuci pakai sabun sepeda lagi berkesan lah kalau lap-lap pakai air sendiri masih macam lekit-lekit keputusan pakai sabun ada orang cakep pakai cuka campur sedikit air ataupun pakai air sedikit cuka saya tidak pasti macam mana tapi setiap pernah setiap berani coba takut merosakan peti sejuk ada lagi yang cakep campur soda siapa yang kamu pernah coba tapi kamu komen di bawah kasih tahu berkesan katu bikin bekilat katu beti sejuk kalau betul-betul bekilat nanti saya mau trailah lain kali sama cuci so ya lepas saya letak sabun nih saya bilas pakai air biasa sekarang nih saya berdua sama anak saya saja anak bungsus saya yang lebih sekolah so jangan hairan lah kalau ada sekali-sekala dia lalu lalang di handphone tuh di kamera biasa labra kecil meminta perhatian kan jangan lupa di luar juga di luar latihan baling banyak habuk so ini saya kasih kering tes kering betul-betul sebelum saya kemas nih dia punya apa mau panggil para-para bekas tidak tahu saya susun simple saja ala-ala kampung yang penting dia termasuk di dalam dan sudah bersih daripada habuk-habuk ataupun yang lekit-lekit tuh ini sayur-sayur pun saya simpan di plastik saja setelah simpan di kontena sebab kalau simpan di kontena dia macam lagi cepat buruk kami biasa beli sayur yang berbandel-bandel kan so kalau pakai kontena tuh macam perlu banyak kontena pula untuk memudahkan kerja simpan selagi plastik penting bersih so siap dibawa sambung di atas semacam biasa juga kasih lap-lap dia punya air lap sampai kering lah baru pasang dia punya papat nih dan tuh daging-daging semua saya simpan dalam kontena supaya kalau tidak karun pun dia meleleh tuh darah dia tidak terus bagi bawah peti sejuk jadi senanglah mau kasih bersih lain kali so inilah kejadiannya simple saja kan yang tidak ada perubahan sebab itu juga saya cuma kasih bersih saja saya tidak kasih organize betul-betul yang penting sudah dibersihkan dan sudah dikembalikan tepat asalnya dan tuna tuh semua saya kumpul di bawah tuh gula-gula tuh gula-gula gula pasir sebab kalau simpan di luar nanti bersemut eh rumah saya banyak semut so ya terima kasih karena sudah menonton sampai habis kita jumpa di video akan datang bye-bye